Belut diketahui menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan. Seperti sumber protein tinggi, mengurangi penumpukan lemak, membantu kesehatan otot, mencegah anemia, dan sebagainya. Sayangnya, selama ini jenis olahan belut ternyata masih sangat remata. Berbekal keinginan untuk menambah variasi masakan belut, festival memasak berbahan dasar belut pun digelar di Sleman. Belut yang selama ini hanya dijadikan olahan kering berupa keripik, dalam festival ini ternyata bisa diolah menjadi berbagai kreasi masakan basah. Seperti ongseng-ongseng mercon, belut lombok ijo, sok belut, belut asam manis, nasi goreng belut, hingga rica belut bakar spesial. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Kita ini bikin nasi goreng, apa goreng? Nasi goreng. Ada nasi goreng lombok ijo, belut lombok ijo, ada nasi goreng jawa, goreng timur tengah. Jadi kita belut dengan nasi goreng, dikarenan ikan, kita kan ada di belut ya timur, belut ya tengah. Jadi kita melakukan dengan kekayaan timur dan tengah. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa festival yang digelar ini diikuti oleh 20 peserta. Masing-masing peserta diminta menyajikan dua variasi masakan belut yang selama ini belum ada atau belum banyak dikenal orang. Masing-masing peserta diwajibkan membuat dua variasi masakan. Dan bagi para pemenang, akan diberikan lapak di tempat kuliner belut. Terima kasih telah menonton!